Amos, Tuhan memulihkan kembali umat Israel. Amos 9 ayat 8-15 Sesungguhnya, Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi, aku tidak akan memunahkan keturunan Yaakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab, sesungguhnya, aku memberi perintah dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Seperti orang mengiraikan Ayak. Dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan. Malah petaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok dauti yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali rerun Tuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang ku sebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya, waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka. Dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan, Allahmu.